Korps selalu lintas atau korlantas akan memperlakukan sistem ganjil genap dan one-way untuk kendaraan yang akan melintas pada lebaran 2022. Sistem tersebut akan diberlakukan secara bersamaan di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampet hingga Kali Kangkung. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan jalan saat mudik lebaran 2022. Dikutip dari kompas.com, Kepala Bajian Ops Korlantas Polri, Kombes Edi Cunaidi mengatakan, sejumlah lokasi akan diberlakukan sistem one-way dan ganjil genap saat mudik lebaran 2022. Pemerintah sudah menentukan jadwal pelaksanaan kebijakan ganjil genap di sejumlah titik ruas di jalan tol. Polisi menghimbau agar masyarakat dapat bersiap dan memantau kabar terkini terkait rekayasa lalu lintas. Saat penerapan sistem satu arah otomatis lalu lintas dari timur atau tol, Tras Jawa tidak dapat melintas. Oleh karena itu, pengguna jalan yang akan melintas ke Jakarta akan diarahkan ke jalan biasa atau arteri. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, pihaknya menerapkan sistem ganjil genap dimulai dari tol Jakarta Cikampet karena sejumlah pertimbangan. Budi memperkirakan lokasi itu akan menjadi salah satu titik kepadatan saat mudik lebaran 2022. Kepadatan kendaraan itu juga diperkirakan akan mulai terjadi pada 26 April 2022. Sementara itu, skema rekayasa serupa akan diterapkan pada arus balik yakni 6 Mei 2022. Selain sistem ganjil kena, pemerintah juga akan menerapkan sistem buka tutup hingga kontraflow. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepada tanggal lintas saat mudik lebaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!